Selamat datang kembali kembali di Time Out And support that video Anaknya mainnya jago Menurut gue sih jago sih, siapa tau Itu sih Prospect Basket Indonesia di masa depan Kalau gitu guys, langsung kita masuk ke comment of the day Comment of the day datang dari Nicky Wong yang mengatakan Gak banget sih kok Lakers gak masuk playoff Sepanjang playoff 2022 Gak liat Rocky minum di playoff Bener banget sih, kalau gitu Nicky Wong kita langsung minum dulu Sekarang ini Roasting dimulai Lakers Hari ini Gue udah gak ngerti lagi harus ngomong apa Gue tadi bangun Emang gue bangunnya agak siang kan, kemarinnya kan begadang Gue ampe cubit-cubit diri gue dulu Gue cubit-cubit gini, is this real life? Is this real life? Lakers down by 30? From the New Orleans Pelicans? I cannot believe it Dan bener-bener kenyataan Kok Lakers hari ini kalah Akhirnya 123-95 Dari Pelicans Gue gak ngomongin Lakers sampe batuk-batuk Semakin suram aja Menuju ke playoff mereka ada di posisi ke-9 Hanya beda 2,5 game aja Selama Pelicans ada di posisi ke-10 Lakers tadi ampe di BUE Di Crypto.com Arena Kok gak salah mereka tuh Kok cuma 11 sama 6 Eh sorry, 11-16 Jadi 11 kali menang, 16 kali carlas Selama di Crypto.com Jadi kayaknya gak bersahabat nih Stadionnya Tapi hari ini mereka turn-offernya ngacok banget Mereka turn-offernya 23 Lebronnya 7 turn-offer Di Andre ada 1 pasinya Hail Mary Gatau tuh pasinya ke siapa Gak ngacok gila Tapi Lebron juga bilang bahwa Iya dia gak membuat play winning today Lebron, gue gak ngerti kenapa dia kayaknya ngejar stats ya Dari kuartal ke-4 masih main Skornya udah jauh banget Dia kayaknya yang penting nyatak 30 poin Dia akhirnya selesai dengan 32 poin Agak kecewa sih gue tadi Lebron masih main Pemain layannya tapi Hayam sayur semua sih dari Lakers ya Ehm... Westbrook sih kayaknya Minta dipukul ya sama si Anthony Davis Terakhir masih cinyu-cinyu Masih dada-dada ke orang Pahal udah kalanya sejauh gini Gue gak ngerti lagi Jangan merasa Westbrook sih Asli Gak kebaik sih tapi frustasinya Jadi fans Lakers sekarang ini Bener-bener timnya tuh no heart Mereka kayaknya gak ada niat untuk pengen menang juga Menurut gue So this is tough time sih Tough time Ya... Fans Lakers ngerasain gue lagi dulu Atau klipnya kalah-kalah terus Hehehe Ehm... Kayaknya mungkin udah saat Untuk pencet Frank Vogel sih Karena kayaknya pengennya Gak ada respon juga Kepada Frank Vogel Ehm... Ya just A very very tough Tough situation Ini bener jauh banget dari Ehm... Prediksi gue Gue bilang apa hal Di second half season Kemungkinan aja si Lakers Harusnya bisa menang lebih banyak Tapi ternyata gue salah And... Pelicans Setelah trade Mereka mainnya makin keren aja sih Menurut gue sih CJ 22 point Ingram & Jonas Masih-masih 19 point CJ ini kayaknya Keren ya Kalo main jadi point guard ya Menurut gue Jadi tuh kayak Apa ya Apa ya Dia enak banget jadi Primarily ballhander Menurut gue Dia hari ini total 8 asis Apa mungkin waktu itu Di portal ini mainnya kurang banyak jadi PG kali ya Ehm... Tapi CJ juga tadi nahan-nahan ketawo Ini mau nahan Mau ketawain Lakers tapi ditahan-tahan Keliatan banget di kamera And... Pelicans tuh Mainel Lakers udah kayak Serasa tim penuh bintang hari ini ya Dan hari ini hiburannya ada dengerin Richard Jefferson Roasting Lakers juga guys It's so quiet in here You could literally Hear a mouse fart Here Bisa dengerin tikus kentut Wee Gila sih Richard Jefferson hari ini Pipes lainnya banyak banget sih It was so much fun Oke And then of course Dub Nation I'm so sorry What happened to the Dub Nation Gila adalah Comeback didiktengan 21 point Nah, sama-sama kalau tanah keempatnya tuh 33-13 Mereka comeback untuk ngalahin Warriors 107-101 Warriors Gak bisa nge-score Di paint area Centernya Davis Bertans lawannya Bro C'mon man He's not really go bare Hehehe Gua gak ngerti kenapa 8 menit tadi Kalo gak salah Kalo-kalo juga kayak tadi Dorian Smith sempet main big juga I don't know what happened bro Gila banget sih Mereka gak bisa take advantage Of the mismatches Terus para pemain Warriors Juga pada settle for bad shot Kenapa sih si Warriors ini Pemainnya keliatannya kayak kecapaian semua? Atau dia just have 10 day off? Hehehe Gila gua gak ngerti siapa Warriors main at home At Chase Center And yeah Steve Kerr Went with Mr. Beban At the end I don't know why Mr. Beban Damian Lee has been playing Really really bad Menurut gue So Adeh sih Steve Kerr tadi memilih Memainkan dia And of course Tadi hari ini Si Jordan Poole Yang menurut gue mainnya agak jelek sih Dia gak bisa generate offensi Si Goal State Warriors Apa yang paling parah Wiggins wanna be The Mother Rosen In the fourth quarter Hehehe Hehehe Dia tadi berapa kali Nyoba nembak ya Dribble Midrange Pull Up Dan Gak ada yang masuk Hehehehe Dia harusnya lebih bagus Tadi nge drive-nya drive-nya sih Menurut gue sih Tapi Tadi ada beberapa miss layup juga Tadi kok hala ada si Jordan Poole di block Gak lupa ada si Ape tadi Ada Kumingamnya sedang So It was just really bad showing aja sih Dari si Warriors And they I guess Need Draymond back a set Stave hari ini Not bad Stave 27 poin dan 10 asis Dari Dallas Of course Semua yang impressed dengan Spencer Dinwiddie Pemain barunya dia Dua game awal sama Dallas Jelek banget Di dua game ke-air ini Kayaknya udah mulai nyatu Udah mulai ngerti mainnya bersama Luka Doncic dan lain-lain juga He was putting on a clink Tadi lawan Warriors Menurut gue Offense-nya fearless banget Best game so far 24 poin 10 dari 14 Shooting-nya dan juga 5 asis Luka Doncic juga solid Hari ini Triple-double Eh sorry Double-double 34 poin 11 rebound Tumpahin free throw-nya bagus 11 dari 12 Tapi tadi run-nya Dallas Jujur aja terjadi kebanyakan Saat lagi Luka Doncic duduk di bench And of course Happy birthday kepada Luka Doncic Hari ini Yang berumur 23 tahun Masih 23 tahun guys Masih muda sekali And Dorian Finney Smith Tadi di quarter 4 Menurut gue juga lumayan berjasa Ada beberapa Good defensive plays And terakhir juga Dia nyatak 7 poin Dan 4 rebound Oke berikutnya Philadelphia 76ers Menang lagi di era James Harden Kali ini mereka mengalahkan Knicks Nah skor 125 109 Tapi belum itu ketawa dulu guys Karena James Harden jatuh Wey pas lagi mau duduk Hehehe Dia bilang Hehehe Dia bilang Getting drunk At the bar Hehehe Ngakak banget sih Tadi James Harden gue seneng loh Lihat pemain ini kayak Ya bawa ketawa aja lah Jiwa Jocelyn lumayan tinggi juga Harden Masterclass 29 poin 16 asis 10 rebound Efficient banget Mainnya nembaknya 8 dari 14 Stealthnya ada 5 Joel Embiid 37 poin 23 free throws Wey Gimana caranya itu Ehm Tapi 2 game terakhir ini Pas lagi Harden main di Philly ya Harden main Embiid udah 59 free throw attempt wey Banyak banget Joel Embiid Free throw Serem menurut gue pick and rollnya Karena Ehm Ya kalo lu Pick and roll James Harden sama Embiid Biasanya Embiidnya udah kosong tuh Dan mau gak malu Mendingan nge-foul aja Dan mengharap dia miss free thrownya sih So tadi semua foulnya tuh legit banget sih Untuk si Embiid Dan 2 pemain ini tuh bener Comment a lot of attention Semua dia tuh butuh attention banget 2 pemain ini Ehm Jadi gue gak tau sih Ntar jaga mereka gimana di playoff Hopefully mereka juga pasti jaga ini sih ya And Therese Maxi of course juga semakin bagus Jadi third option Dia 21 poin dan jujur rebound Sedangkan Tau bales kayaknya udah jadi fourth option ya Karena dia kayaknya lagi turun juga Permainannya ya Sambil playing lo di well sih Untuk Philly ya Oke Denver Nyugas 10-0 men Saat Merrick's Cousins bermain di season low key Merrick's Cousins mungkin adalah Back up center terbaik kayaknya Mungkin sekarang ini di NBA Hari ini dia 19 poin 8 rebound 6 asis dalam 17 menit Denver harinya juga ngalahin Portland dengan gampang 124-92 Bugi cocok nih kayaknya main sama si Brain Forbes Mereka berdua bisa pick and roll Dan juga dua-duanya offensinya Hari ini lagi gacor banget sih Brain Forbes gue lupa berapa 20 poin Nah kok ngalah Tapi yang pasti Jokic hari ini 8 poin 18 rebound 11 asis Dan hanya nembak 5 kali saja Jokic nembak 5 kali Dan Denver menang Meyakinkan Ngeri sih Katanya juga MPG mungkin bisa balik juga season ini Kita tungguin nanti updatenya gimana Dan setelahnya gue mau update Pacers aja sih Mengalahin Boston Celtics Timnya William Ibuowo Dia masih happy banget Pacers menang 128-107 Oshaya Bracet 27 poin Dan juga Tyrese Halliburton dengan 22 poin And 9 asis That's a big window against Celtics Yang lagi naik banget grafik permainannya Oke Dan sekarang kita akan membahas sedikit tentang Tim National Basket Indonesia Yang kemain ini kalah dari Jordanian Yang skor 94-64 But A lot of good things to talk about Yang pertama Of course Abraham Damagrahita Luar biasa sekali Gua api DM tadi Abraham goyang Gua ga nyesel Narolo Nomor 1 Di Indonesia tahun 2017 lalu Dan kebukti sekarang ini Memang dia adalah The best player on the court Dan juga di Indonesia Dia kemainnya mencetak 24 poin Dalam 38 menit Mungkin mainnya kalo Bram ga Kalo Bram ga Fault trouble Mungkin dia mainnya lebih lama lagi Mungkin sampai 40 menit kali The whole game Tapi it's okay Punishingnya jadi makin bagus ntar And of course dia dapet pengalaman Tuh jaga Dark Tuckers juga Dan juga jaga pemain Jordanian yang lain Menurut gua itu pengalaman yang bagus banget Untuk Abraham And of course we are very very impressed banget Dengan permainannya dia Dia main kodisiva sih jauh banget sih Asli ga boong And of course Bram yang juara Kemarin tercatat 12 poin Bram also working hard Kemarin tuh Tim National Indonesia kita Melawan Jordanian Kalau gua kasih sedikit Ini aja sih Tentang game yang kemarin Quarter 1 Quarter 2 Fightnya bagus banget Menurut gua Hustlenya mereka Tapi memang dibawa 2 sedikit kendor Dan akhirnya juga Coach Raiko Memberikan banyak waktu Dan yang kita udah tunggu-tunggu Itu kepada pemain-pemain muda kita Gua pertama mau saya respect Kepada Vincent Menurut gua Vincent Man Menurut gua Tidak 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 Pemain-pemain muda kita Bagir gak apa-apa Main 2 menit Dia masih dingin banget Main ada airball Tapi Gue excited banget juga Agar Bagir kedepannya Mungkin bisa dapat menit Lebih banyak Jadi Dengan kontribusinya Pemain-pemain muda Gue harapkan juga Coach Raiko Akan lebih berani Untuk rotasi Pemain-pemain mudanya Kedepannya Amin Tentu saja Ada beberapa pemain Yang underperform Leicester Sedikit unacceptable Menurut gue Dengan hanya 1 rebound aja Dia main Probably played his Worst game Play his worst game For Indonesia Agassi juga kemarin Gak ada yang masuk Tembakan 0-6 Gak salah ya Mainnya Agassi Gue gak tau apa Ada apa dengan Agassi Agassi udah 2 game Permainannya kurang keluar Tapi mungkin Emang dia masih muda juga Gue expect dia Mungkin juga Mungkin emang lagi Kurang aja sekarang ini Apalagi gue gak tau Dia seberapa aktifnya Di Spanyol kemarin ini Untuk bertanding Jadi Agassi masih akan jadi Pemain yang Ada terus di timnas Menurut gue Karena dengan size-nya dia Dan juga shooting-nya dia Dan juga playmaking-nya dia Cuma main memang Agassi underperform Dan juga press Press juga banyak-nya Yang membicarakan Kemarin ini Press juga menurut gue Underperform But it's okay Menurut gue Ada hari-harinya juga Kayak Leicester Menurut gue juga ada harinya But Gue gak akan sentuh Gue tau A lot of hate On Leicester online Yang gue gak akan sentuh I'm not gonna give Any lights to that I'm not gonna give it any light Gue akan move on Dengan hal tersebut Karena kita nanti akan Interview juga Gue tadi udah sempet ngobrol juga Sama Leicester Hopefully you can do that Trust of interview With Leicester Semoga dia bisa membuka Mungkin perasanya dia Tentang bermain untuk timnas Soal Indonesia kita So hopefully that's gonna happen Just wait and see But overall Menurut gue Timnas main-mainnya oke banget Dan gue expect Mereka akan bisa semakin Membaik nanti ke depannya Gue harapkan Ini sih Persiapan mereka Mereka sih Akan lebih lama Mereka gak salah Persiapan mereka Kurang dari seminggu Setau gue Jadi itu agak susah juga Untuk gel the team Persiapannya agak minim banget Jadi ini kayak agak freestyle Menurut gue mainnya Jadi gue harapnya sih Kedepannya akan ada Persiapan yang lebih panjang Mungkin kayak satu bulan Walaupun gue gak tau Coba cari-cari waktunya But hopefully that will be happen Of course Saya Abu Awas Dan juga Apa sih Si Freddy Ibrahim Itu gue jago banget Kemarin sih 17 poin Masing-masing So Karena kita masuk Prediksi-prediksi lagi Bau banget sih Buah seada-adanya Terakhir pilih Lakers Juga kalah ya Jadi gue lagi kurang pede sih Tapi sama ada 7 pertandingan Gue akan coba pilih Spurs deh Spurs lawan Memphis Kayak seru tuh Di jantai lawan John Moran Semoga gak kalah Jauh-jauh banget Spurs ya So we'll go with Spurs plus 8,5 Biasa waktu ini So good luck to everybody Top styles Hari ini gue akan skip dulu Kita langsung masuk lagi Ke top place Top place ada Hasan Whiteside Nih Boleh juga nih Dia nge-steal Dan ngedang Di depannya Javel McGee And of course Kelly Olinik With the game winning shot Against the child Hornets Play of the day Hari ini gue akan kasihnya Ke pemain lokal kita Yaitu Abraham Damargerita Dengan 24 poin 10 dari 18 4 dari 9 3 poin I think he deserve Banget untuk jadi Play of the day Man That was one hell of a game Untuk Abraham Damargerita He should be proud of it And that is why He is our player of the day So timeout game Itu dulu untuk berita basket Hari ini Really appreciate everybody For supporting timeout everyday Yeah Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And remember to subscribe I will see you guys again Very soon Peace out